Mas Indro dulu. Sudahkah saya bisa mulai? Bisa, Mas. Oke, oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, baik, pada siang hari ini kita akan mungkin, bukan belajar ya, kita merefresh lagi karena kita sebenarnya sudah menggunakan Jira itu sejak tahun 2018. Ini judulnya adalah Jira Scrumport. Kenapa Scrumport? Karena memang di metode yang dipilih dalam didi tadi itu yang sudah disampaikan Pak Andri, kita memilih untuk menggunakan salah satu metode yaitu yang namanya Scrum. Meskipun nanti kita ada yang melakukan campaign dan sebagainya, tapi kita fokus dulu kepada Scrum karena memang sebagian besar di kita yang kita pakai adalah Scrum. Oke, next. Ini Jira itu apa sih? Kalau penjelasan singkatnya, dia adalah project and issue tracking. Kemudian dia jabarkan agak lengkapnya bahwa Jira software itu dibangun untuk setiap member dari tim software kalian untuk membuat perencanaan, kemudian melakukan tracking, kemudian rilis sebuah software yang luar biasa. Dan salah satu klaim yang dilakukan Jira adalah dia mengatakan bahwa Jira itu adalah the number one software development tool used by agile teams. Sehingga kemudian mungkin, seperti yang disampaikan Pak Andri tadi, ketika kemudian kita menggunakan sebuah tool yang apalagi dia klaim itu dia adalah the number one gitu ya, software development tool yang digunakan oleh agile teams, bukan kemudian serta-merta ketika kita menggunakan tool itu, kemudian kita menjadi agile gitu ya. mungkin terwakilkan oleh meme ini gitu, kemarin saya menemukan ini di Twitter, sebenarnya saya nyari yang scrum gitu, tapi dapetnya yang agile, ya wes nyambung juga gitu sama apa yang diklaim sama Jira gitu ya. Karena apa? di waktu training 2019 ya, tahun kemarin itu waktu di Jakarta itu, yang waktu training product owner itu, ketika kita membicarakan product backlog apa dan sebagainya itu, ada salah satu peserta itu nyeletuk gini, ini kalau di Jira, dia tipenya apa ya gitu. Nah itu langsung diketawain sama si Jo-nya bahwa, hey, Jira itu tool gitu ya. Intinya Jira yang seharusnya kemudian menyesuaikan dengan agility kita, bukan kemudian agility kita itu tergantung Jira. Jadi tidak sama dengan scrum, scrum tidak sama dengan dengan Jira. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampein. Jadi gampangnya gini, ketika Jusatrihani itu, ada yang tahu Jusatrihani ya, dia gitaris gitu ya, dia pakai ibanes gitu, terus kemudian dia gitaris hebat gitu ya, terus kita pakai ibanes bukan serta-merta membuat kita juga jadi gitaris hebat gitu ya. Intinya adalah di skill kita atau kemampuan kita menggunakan sebuah tools gitu ya. Atau kemarin ada salah satu teman UX gitu ya, yang dia, kok kita enggak pakai, apa istilahnya, Adobe, apa itu yang buat UX yang terbaru itu. Saya ngomong, itu kan hanya tools, soal kamu intinya mau bikin prototype itu dengan apa, itu adalah soal kemampuan kita kemudian memahami bahwa prototype itu fungsinya untuk apa, mewujudkannya, nah itu dengan bantuan tools. Kemudian, next ya, karena kita menggunakan Scrum, kita mungkin harus merefresh lagi mengenai Scrum Framework gitu ya. Kita bicara Jira, kita bicara Confluence atau tools apapun gitu ya, itu sebenarnya di Scrum posisinya ada di mana sih kan gitu. Teman-teman, ada yang bisa menebak posisi Jira ada di mana, atau tools Scrum Board itu, di Scrum Framework itu ada di mana? Letaknya ada yang ada di sini ya, di Progress Board ini. Jadi, dari sekian, apa istilahnya, kemudian ada Artifact dan sebagainya itu, nah Scrum Board itu posisinya ada di sini gitu. Atau yang sebenarnya dikenal dengan Progress Board. Nah dia, sesuai dengan gambarnya di sini, dia tanggung jawabnya itu adalah ada di Development Team. Jadi Scrum Board itu sebenarnya adalah toolsnya Development Team untuk, apa istilahnya, untuk membantu, itu tadi, apa, project tracking dan sebagainya gitu ya. yang tujuannya sebenarnya ada di ini. Jadi kita di Scrum itu punya yang namanya tiga pilar gitu ya, yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Nah, apa yang ada, semua event, kemudian tools, kemudian Artifact dan sebagainya yang ada di Scrum, itu harus sejalan dengan pilarnya ini. Karena tiga pilar ini tidak ditegakkan gitu, maka Scrum juga tidak akan bisa berdiri gitu. Nah, Scrum Board itu mendukung tiga hal ini. Kemudian, dalam menegakkan tiga pilar ini, kita harus menerapkan beberapa nilai-nilai yang ada di Scrum ya. Ada courage, kemudian fokus, ada commitment, ada respect, sama openness. Ada keberanian gitu ya, ada fokus soal commitment, kemudian saling menghormati, dan keterbukaan. Nah, ketika kita menggunakan Scrum Board gitu, juga harus kemudian bisa menghadirkan nilai-nilai yang ada di Scrum ini. Nah, kemudian ujungnya apa sih gitu kan? Karena kita tadi perlu ada transparansi, kemudian kita perlu ada inspeksi, kemudian untuk kebutuhan adaptasi, salah satu output dari ketika kita melakukan Scrum ya itu adanya reporting gitu ya. Jadi, kita mungkin saat ini yang mungkin kita kenal adalah burden chart gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa chart yang lain, yang itu untuk kebutuhan reporting di Scrum. Tujuannya sebenarnya adalah untuk membantu tim, atau siapapun yang terlibat di dalam Scrum itu lebih aware gitu ya. Seberapa pekerjaan itu effortnya, kemudian seberapa cepat dan sebagainya, intinya adalah untuk melakukan pengukuran atau inspeksi. dan itu tanggung jawabnya ada di development team gitu ya. Karena semangatnya itu tadi, Scrum adalah self-organized. Nah, kembali lagi ke tools yang nanti kita akan pelajari. Sebutannya sebenarnya ada Scrum Board, atau Scrum Task Board, atau kemudian sebenarnya Progress Board, apapun itu gitu. Jadi, kenapa kita perlu Scrum Board gitu ya, ke dalam proses menjalankan sprint gitu ya. Itu karena Scrum Board itu membantu untuk melihat siapa saja yang istilahnya melakukan apa, kemudian mengerjakan hal itu, apakah sesuai dengan goal yang sudah disepakati gitu ya, di sprint planning gitu. Dan kita bisa kemudian melakukan inspeksi secara lebih cepat gitu, karena kita melakukan event yang namanya daily stand-up. Jadi, ketika kita melakukan daily stand-up atau daily scrum meeting gitu, yang tiap hari kita lakukan itu, harusnya itu sambil melihat scrum board yang kita pakai gitu ya, sehingga kita bisa, istilahnya apa yang kita kerjakan di hari ini, itu apakah mendukung sprint goal, atau kemudian adakah hal-hal yang perlu kemudian kita lakukan, adaptasi-adaptasi lainnya yang untuk bisa mendukung sprint goal itu lebih cepat tercapai gitu ya, ataukah ada beberapa hal yang kemudian menghambat dan sebagainya, itu dengan adanya scrum task board, itu tentunya akan lebih mudah karena semuanya tercatat di sana gitu. Jadi, keywordnya scrum board itu tadi, itu ya untuk mendukung transparansi, agar bisa kemudian dilakukan inspeksi, dan bisa ditindaklanjuti dengan melakukan adaptasi gitu, inti, tapi inti dari semua itu adalah self-organized gitu, jadi tidak ada yang kemudian intinya scrum board itu dijalankan oleh seseorang gitu ya, jadi masing-masing anggota tim dari development tim itu bertanggung jawab terhadap task atau pekerjaan yang dia buat di scrum board tersebut gitu. Nah, scrum board sendiri, seperti yang disampaikan Pak Andri tadi, ini hanya soal tools gitu ya. paling simpelnya pun dengan setelahnya kertas dan pensil seharusnya berjalan gitu. Nah, ini ada beberapa argumen gitu untuk scrum board, karena kita ada yang physical atau konvensional gitu ya, kemudian ada yang online gitu. Kalau yang konvensional atau physical gitu, itu biasanya memaksa orang itu ada di ruangan yang sama, kemudian komunikasinya adalah face-to-face. Kemudian itu akan lebih memudahkan menjaga disiplin dalam menciptakan atau membuat kartu kekerjaan itu dengan konsisten gitu ya. Kemudian lebih mudah, karena ya nggak perlu harus buka apapun gitu ya, berjalan ke papan scrumnya, tinggal geser gitu ya. Kemudian ya itu tadi dijadikan acuan ketika ada listing up gitu. Nah, kalau yang online itu, tim yang terdistribusi itu bisa bekerja bersama gitu. Karena scrum board ini visible untuk setiap orang, kapanpun dan dimanapun gitu ya. Kemudian kartu yang mungkin dengan konvensional kita terbatas gitu ya, hanya sticky note, hanya bisa text gitu. Tapi dengan menggunakan online atau digital gitu, informasi yang disampaikan itu bisa lebih banyak gitu ya, karena bisa mungkin ada attachment, link, mungkin kategori, atau apapun gitu. Kemudian ada historical data gitu. Yang itu tidak mungkin kalau mudah kita dapatkan ketika kita menggunakan yang konvensional, karena begitu selesai mungkin sticky note-nya akan kita buang dan sebagainya gitu ya. Kemudian berikutnya, yang online itu lebih mudah untuk menganalisa workflow gitu ya, karena dengan menggunakan tools, beberapa kewajiban development team tadi untuk menghadirkan scrum report gitu ya, itu sudah di-generate otomatis oleh tools tersebut gitu. Kalau tidak memakai tools, maka development team wajib membuat laporannya itu manual gitu ya, yang mana mungkin justru akan menambah pekerjaan gitu. Sehingga tadi, ketika kita menggunakan tools, maka efisien dan efektivitas itu akan tercapai gitu ya. Karena scrum report itu bukan tugasnya scrum master gitu ya, itu adalah kewajibannya si development team untuk menegakkan tiga pilar itu tadi gitu. Kemudian yang terakhir, online itu keuntungannya adalah dia bisa di-customize sesuai kebutuhan bisnis kita gitu. Nah, ini nanti yang mungkin akan terlihat ketika kita menggunakan Jira, khususnya yang di development gitu, kita menggunakan customized workflow gitu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah mungkin saya sampaikan gitu, kurang lebih setelahnya perjalanan kita di PSI dari awal gitu, menggunakan tools gitu ya, scrum report tools. Di awal 2016, ketika kita memulai gateway itu, kita sebenarnya sudah menggunakan Trello. Tapi kita sebenarnya waktu itu belum menerapkan scrum gitu ya. Jadi Trello kita gunakan untuk pencatatan gitu, jadi apa yang akan dikerjakan, siapa sedang mengerjakan apa dan sebagainya. Masih menggunakan defaultnya Trello gitu ya, yang due in progress dan sebagainya itu yang geser-geser gitu, yang hanya pencatatan apapun yang akan dikerjakan ada di sana gitu. Kemudian di 2017, kalau nggak salah setelah beberapa teman-teman itu diberangkatkan ke Brandmatics gitu ya, untuk pelatihan scrum gitu, kita kemudian menambahkan beberapa plug-in gitu di Chrome yang untuk mendukung si Trello itu sendiri. Jadi di Trello itu kan nggak ada untuk ngukur estimate atau story point gitu ya, untuk generate scrum reporting, burden chart, dan sebagainya gitu. Sehingga kita waktu itu menggunakan Trello dan ditambahkan dengan plug-in gitu ya. Kemudian itu berjalan sampai 2018, kemudian 2018 itu kita menggunakan Jira gitu ya. Menggunakan Jira tapi dengan versi yang standarnya gitu. Ya makai hanya sekedar makai, kemudian kita nggak dapat feel-nya gitu ya. Hanya sekedar mencatat gitu. Nggak ada kemudian, apa istilahnya, hasil apapun yang kemudian kita, intinya kita monitor gitu ya dari Jira. Sehingga ya hanya sekedar mencatat sesuatu, tapi filosofi dari kemudian bahwa tools ini adalah untuk membantu, kita mencapai agility itu, nggak dapat lah waktu itu kurang lebih ya. Karena ya hanya sekedar make-make gitu. Saya sebut level itu adalah dengan do it first gitu ya. Karena kita memang sedang dalam perjalanan gitu, untuk mencapai kedewasaan kita dalam mencapai agility gitu ya. Kemudian di pertengahan agak akhir gitu, di 2019, kita kemudian ada obrolan lagi gitu ya. Sehingga waktu itu mungkin teman-teman masih ingat gitu, bahwa kita tinggalkan dulu sejenak jira gitu ya. Kemudian progress board-nya itu diganti dengan yang konvensional, pakai papan gitu ya. Bikin gambar gitu di whiteboard gitu, beberapa kolom kanban-nya gitu ya. To do, in progress, done, dan sebagainya gitu. Kemudian sticky note-nya itu, waktu itu diminta untuk ditempelkan di masing-masing laptopnya teman-teman development team gitu ya. Tujuannya apa sebenarnya? Untuk kemudian kita mencoba memahami kembali sebenarnya, filosofi ketika kita menggunakan progress board itu untuk apa gitu ya. Jadi, biar secara filosofinya kita dapat, kita tinggalkan tools yang sudah kita beli gitu di tahun 2019 dengan menggantinya dengan konvensional gitu ya. agar teman-teman bisa itu tadi mendapatkan filosofi kenapa kita menggunakan progress board dalam scrum gitu. Kemudian di awal 2020 itu, ada beberapa tim yang kemudian memutuskan untuk menggunakan yang konvensional saja gitu ya. Seperti tim saya waktu itu kemudian memilih untuk menggunakan yang konvensional saja, karena ya itu tadi, karena kita masih satu ruangan, kemudian komunikasinya face-to-face gitu ya. Perubahan, ngelihat, kemudian ngeceknya itu lebih enak gitu ya. Karena sekali toleh gitu, langsung kelihatan gitu. Dan ada beberapa tim seperti punya Mbak Uvi itu juga pakai. Dan ada beberapa tim gitu yang masih kemudian menggunakan Jira gitu. Nah, kemudian kondisi itu kemudian opsi gitu ya. Untuk konvensional setelah kemudian ada COVID-19 gitu ya. Ketika kita harus bekerja dari rumah, sepertinya kok bukan opsi lagi untuk menggunakan yang fisikal gitu ya. Sehingga saya rasa inilah waktunya yang tepat untuk kita menggunakan Jira itu secara benar dan lebih baik gitu. Kita dapat momentumnya gitu ya, karena kita harus distributed gitu ya. Enggak dalam satu ruangan lagi, sehingga gimana kita bisa menjaga agility kita, keterbukaan kita gitu ya, fokus kita, fokus tim dan sebagainya. Itu bisa terintegrasi di dalam satu media gitu, yang bisa dilihat oleh siapapun, kapanpun, dari manapun. Dan itulah kemudian kenapa kita harus bukan saatnya gitu ya, menggunakan tools yang sudah kita beli gitu. Jira ini sebenarnya adalah kemewahan buat kita gitu ya, karena beberapa teman-teman saya gitu ketika kita ngobrol gitu, tempat pun pakai apa gitu, Jira, orang kaya gitu ya. Komentarnya, orang kaya gitu kan. Karena beberapa startup kan lebih memilih untuk do more with less gitu ya. Bahkan seperti Tokopedia pun, masih pakai yang konvensional gitu ya, karena untuk menjaga itu tadi, intim, tingkah baik itu ya. ya itulah, karena masih dalam satu ruang gitu ya. Dengan kondisi kita sekarang WFH, ya sepertinya kita harus kemudian bisa menjaga agility kita dengan bantuan tools yang bernama Jira gitu. Oke, mungkin saatnya kita langsung praktek saja, atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek atau menuju langsung ke tools-nya gitu. Cek. Kita langsung saja. Oke. Langsung saja Mas, di-share yang Jiranya. Saya sebenarnya sudah bikin Jira user guide gitu ya, tapi ini khusus yang untuk development team gitu. karena boleh dikatakan yang terpola gitu ya, yang terpola flow-nya, kemudian beberapa type isunya itu yang sudah terpola itu adalah punyanya development team gitu ya. Karena memang untuk yang operation atau yang sifatnya pemadam kebakaran gitu, itu kemarin kan sebenarnya masih ada diskusi apakah cocok menggunakan scrum atau kemudian lebih cocok menggunakan kanban gitu ya. Sehingga yang sudah terdefinisi workflow-nya itu adalah untuk yang development team. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman nanti yang dari operation ataupun support, dia juga pengen ada gitu, membangun sebuah produk gitu ya. itu kemudian bisa menggunakan workflow yang sudah terdefinisi seperti yang dipakai oleh development team itu. Nah ini sebenarnya workflow ini yang bikin adalah pakkus gitu ya. Karena waktu itu memang yang menjadi scrum referee itu adalah pakkus gitu. Nah, beberapa komentar dari teman-teman, bahkan termasuk saya pun waktu itu yang sebelum kemudian memilih pakai yang konvensional gitu ya. Workflow yang di beberapa type issue type, kemudian workflow yang dibikin oleh pakkus sebagai standar workflow-nya development team di Jira itu agak ribet gitu ya. Jadi teman-teman itu komentarnya agak ribet. karena kemudian dapat momentum di WFH kemarin itu dan intinya mau gak mau khususnya kemudian di tim saya harus memigrasi dari yang fisikal ke online gitu ya. Saya harus kemudian mempelajari gitu. Workflow yang dibikin pakkus itu. Jangan-jangan kita itu ngomong ribet itu karena memang gak tahu bagaimana menjalankan itu. Sehingga alih-alih meningkatkan mendukung agility kita malah mengganggu gitu ya. Karena repot gitu. Sehingga pelincahan yang seharusnya kita dapat itu jadi hilang karena justru kita diribetkan oleh tools gitu. Nah setelah saya pelajari, kemudian saya terapkan di tim saya, kemudian terciptalah dokumentasi ini. Nah teman-teman bisa lihat gitu di di conference, sebenarnya sudah saya share juga dulu di tapi khusus waktu itu di teman-teman development team gitu ya. Mulai dari apa project dan project up gitu kemudian mengenai issue type karena issue type-nya lebih banyak daripada yang default workflow-nya Jira gitu ya. Kemudian workflow-nya juga agak berbeda dengan default yang apa default yang di-generate oleh Jira gitu. Kemudian user permission-nya pun juga kita sesuaikan dengan rule yang ada di Scrum gitu ya. Kalau di Scrum itu ada tiga rule gitu ya. Scrum master, product owner, sama development team. Nah permission-nya pun juga kita sesuaikan terhadap tiga rule tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana membuat product backlog memulai Scrum kemudian sampai menyelesaikan sprint gitu ya. Memulai sprint sampai menyelesaikan sprint sampai kemudian bisa melihat reporting-nya. nah itu ada di ada di sana gitu di user guide-nya ini. Saya enggak akan membahas satu per satu sampai detail. Teman-teman bisa menuju ke sana. Jadi karena waktunya kita enggak banyak langsung saja nanti kita praktek di apa di jiranya gitu ya. Saya sudah bikin board yang namanya eksempel dev eksempel dev project ya. Teman-teman silakan menuju ke sana. Silakan buka jiranya. Silakan menuju ke sana. Teman-teman development team sudah saya masukkan semua. nah ini yang kemarin untuk yang dari teman-teman ops yang justru saya belum masukkan karena obrolan di awal saya kira hanya untuk khusus di teman-teman development team gitu ya. Nah untuk kali ini teman-teman dari operation atau mungkin support apakah juga mau ikut praktek juga? Semua praktek saja mas. Oke. Semua praktek saja. Kalau iya berarti nanti salah satu atau ini ya. Jadi karena ini kemarin agak semua user dimasukkan sini agak kesulitan saya menemukan beberapa teman-teman gitu ya. mungkin teman-teman sembari saya nanti memasukkan teman-teman ke project ini project example ini. Jadi tadi ada beberapa issue type gitu ya. Ini sebenarnya sudah disesuaikan dengan apa yang ada di development team gitu ya. Ini ada agregat gitu ya dan sebagainya. Itu penjelasannya ada di dokumentasi tadi itu. Nah kenapa di sini ada agregat mungkin ada event ada komen gitu ya. Ada mana komen agregat event view ini. Ini kan karena kita waktu itu memutuskan menggunakan DDD gitu dalam mengembangkan microservice kita sehingga subtas yang ada di sini itu disesuaikan dengan konsep DDD gitu ya. Jadi memang sudah custom gitu. Ini ada beberapa issue type di sini kemudian ada beberapa hal yang perlu kita setup gitu ya di sebelah sini. Nah mungkin kita nggak pernah pakai yang namanya release version gitu ya di Cira. Jadi ini untuk membantu kita itu saat ini sprint yang kita lakukan itu untuk istilahnya mendevelop aplikasi itu untuk versi apa gitu ya. Karena kita sifatnya tadi adalah di titim kita itu adalah domain gitu ya. Ada keuangan, ada misi, kemudian ada akademik, ada SDM, ada BPM gitu ya. Yang dalam satu projek itu dia punya banyak produk gitu. Nah ini di version namenya ini, ini bisa kita tulis, misalkan saya contohkan aja ini sesuai yang di domain saya biar lebih mudah. Misalkan ada presensi 1.0 gitu ya, kemudian kita juga sedang membangun Insani 1.0 gitu atau mungkin ada kurikulum gitu 1.0 ini yang perlu kita setup gitu ya sebelum kita memulai menggunakan Scrumboard gitu, kemudian disini ada komponen komponen itu biasanya bisa sebenarnya terserah sesuai kebutuhan di development team tersebut gitu ya, apakah mau membaginya seperti ini sebagai backend, database, frontend, support, testing, dan sebagainya atau yang lain, nah itu sesuai kebutuhan gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita setup gitu. Nah, kemudian oke, oke, nah, sebenarnya di dalam satu, oh iya, lupa, ini ada yang namanya board gitu ya, jadi di dalam satu proyek ini kita bisa menggunakan, kita bisa membuat lebih dari satu board yang secara opsi itu kita bisa menggunakan Kanban ataupun Scrum gitu ya. Ini contoh untuk yang Kanban gitu, karena tidak menutup kemungkinan nanti development team itu juga melakukan support dan tidak menutup kemungkinan teman-teman operation itu juga melakukan sebuah development product gitu ya. Sehingga di Cira itu memungkinkan ada dua buah istilahnya jenis papan gitu ya, papan progress yaitu Scrum maupun Kanban gitu. Nah, itu simple saja, bikin saja dengan create board kemudian mau yang Scrum atau Kanban. Nah, nanti tentu akan ada pembedaan kan mana yang masuk di Kanban, mana yang masuk di board Scrum gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilakukan filtering gitu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati yang tampil di scrum itu adalah untuk beberapa issue tab yang dia komponennya adalah backlog gitu ya kemudian open selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah issue yang tampil di di board yang tadi kita bikin itu bisa kita filter menggunakan yang namanya JQL gitu ya ini JQL gitu Jira Query Language Query yang disediakan Jira untuk memfilter issue tab yang ada di bukan issue tab, apapun yang ada di Jira gitu sehingga bisa memudahkan kita mungkin nanti untuk memfilter apapun gitu mungkin reporting dan sebagainya sehingga di di yang di kanban port itu hanya muncul issue tab yang bukan backlog gitu ya jadi secara tampilan tidak jadi secara tampilan tidak bercampur sehingga kita bisa memudahkan itu sekilas opsi yang bisa kita gunakan terkait dengan board gitu ya nah kita fokus ke yang scrumnya saja gitu yang di for example dev team tapi saya sampaikan kanban tadi itu karena memungkinkan gitu kita juga dalam satu proyek menggunakan dua board dengan progress board yang berbeda gitu oke nah apa sih yang perlu dilakukan ketika kita pertama kali menggunakan scrumboard di Jira yang tentunya apa yang dikerjakan oleh development team itu adalah berawal dari produk backlog yang diberikan oleh PO gitu ya jadi boleh dikatakan scrumboard ini bukan toolsnya PO gitu nah toolsnya PO apa? gitu ya toolsnya PO ya kemarin itu ada yang namanya product canvas gitu ya atau yang pernah di-share sama Amin dulu itu backlog prioritization quadrant gitu ya untuk menentukan fitur dibagi gitu kan ada bisnis, ada past sama future gitu ada technical depth, ada dan sebagainya itu ada empat kwadran nah itu tools-tools yang bisa digunakan oleh selain product canvas yang bisa digunakan oleh product owner untuk menghasilkan sebuah product backlog gitu ya terus product backlog yang ada disini ini ini tugas siapa yang menuliskan disini nah kalau kita mau pakai idealnya scrum gitu ya apapun yang ada di yang ada disini yang ada disini itu yang yang mencatatkan gitu ya yang mencatatkan adalah development team gitu jadi misalkan saya sebagai PO saya sudah punya tools kemarin product canvas di paling canvas nomor 9 dan 10 itu sebenarnya kan sudah product backlog gitu ya nah tugasnya development team itu adalah memindahkan dari product canvas ke sini tapi gitu dalam masa transisi saat ini karena kan kita ada pernah sampaikan gitu ya perjalanan PO itu ada mulai scribe sampai entrepreneur gitu ya mungkin saat ini kita memang harus ada di scribe gitu karena membantu development team mencatat backlog gitu tapi tugas mencatat atau taktis gitu ya itu bukan 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 tugas PO gitu ya tugas PO itu lebih ke strategis gitu ya nah sebelum kita memulai sprint kita harus membuat isu yang ada disini nah teman-teman PO yang sudah saya add disini apa baru teman-teman PO dari development team gitu ya mungkin bisa buka dan coba apakah kemudian bisa create issue atau enggak gitu seharusnya enggak karena memang tugas PO bukan mencatat itu tadi mencatat di jira gitu ya karena scramport ini adalah toolsnya development team gitu terus kok saya ini bisa gitu ya itu ada di user permission tadi yang sudah didokumentasi ini jadi PO itu bisanya apa development team bisanya apa scram master itu bisanya apa saja gitu ya itu ada di disini teman-teman bisa kita lihat sendiri nah gimana caranya misalkan saya ini product owner tapi pengen bantu development team mencatat product backlog tadi itu nah tambahkan saja misalkan siapa ya karena tadi saya sudah menambahkan diri saya sendiri ke development team itu ya permissionnya development team misalkan mas mas cepik lutfi pradipta ini ketika saya tambahkan secara nya di botnya mas cepik itu dia sudah bisa create issue gitu nah ketika kita create issue itu dengan menggunakan workflow nya si development workflow nya development itu hanya disediakan ada 5 jenis issue type main task gitu ya yang pertama ada story kemudian ada task kemudian ada task 0 kemudian ada bug sama UIT nah mana yang kemudian issue type yang jadi produk jadi produk backlog atau bukan atau atau yang perlu dikasih story point dan yang tidak yang perlu dikasih story point itu adalah yang story task 0 sama bug gitu ya nah untuk task sama UIT itu tidak perlu memerlukan story point karena task ini sifatnya adalah sesuatu yang datangnya bukan dari PO gitu ya task ini untuk menghandle hal-hal pekerjaan di luar pekerjaan sprint gitu misalkan kayak tempoh hari teman-teman di UX harus ikut apa istilahnya presentasi dari presentasi mengenai UX matrix gitu ya sehingga dia harus meninggalkan pekerjaan tim mengeluangkan waktu dari jam berapa sampai jam berapa tapi tidak ada kaitannya dengan sprint goal gitu itu menggunakan yang namanya task dan UIT itu digunakan untuk sebagai dasar sebuah produk backlog itu apakah sudah selesai atau belum nah itu ada kita harus bikin task UIT nah itu teknisnya apakah dilakukan oleh development team sendiri atau kemudian bersama PO atau nanti juga bersama stakeholder tujuannya adalah mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh development team gitu ini ada lima tipe tadi nah ini sudah saya kasih contoh gitu ya ada beberapa produk backlog nah ini ada story ada tiga story kemudian ada satu bug kemudian ada dua tas nol nah yang paling mungkin kemudian muncul di sprint planning itu sebenarnya ada hanya dua ini gitu yaitu hanya story sama bug gitu ya karena tas nol ini adalah istihad kita untuk mengidentifikasi tas yang hadirnya atau sebuah produk backlog yang hadirnya itu eksidental gitu jadi tas nol ini munculnya harusnya ketika sprint sudah berjalan nah ini kumpulan produk backlog nah produk backlog apakah harus semuanya masuk ke sprint enggak jadi sebenarnya PO itu bebas membuat produk backlog mau 100 mau 150 gitu ya karena memang tugasnya produk owner itu grabbing masalah gitu kemudian dia merumuskan solusi solusinya itu dalam bentuk produk backlog gitu nah itu bisa dituliskan disini sebanyak mungkin nah di siklus scrum scrum framework tadi nah ini ada yang namanya event sprint planning gitu ya yang mengubah sebuah produk backlog menjadi sprint backlog nah yang hadir disana siapa itu ada development team ada PO sama SM gitu nah ketika mau mengubah sebuah produk backlog ini menjadi apa istilahnya sprint backlog nah ini kita harus dengan event yang namanya sprint planning gitu ya nah disini produk owner seharusnya sudah mengurutkan gitu produk backlog mana yang kemudian harus menjadi urutan pertama berikutnya dan seterusnya gitu ya dan development team itu juga harus mengambil sesuai urutan yang sudah diurutkan oleh produk owner gitu nah ketika misalkan dalam sprint planning itu kemudian disepakati misalkan sebuah tim itu hanya bisa bukan hanya dari sprint yang yang lalu dia ternyata terhitung bisa melahap misalkan 14 story point gitu ya sehingga itu yang dijadikan acuan di sprint berikutnya dia kurang lebih ya story berapa story point yang kemudian dia bisa lahap nah sebelum dimasukkan ke sini nah teman-teman development team dengan di coaching oleh Scrum Master itu kemudian mengukur itu mengestimate beberapa produk backlog yang sudah didefinisikan yang sudah dibuat oleh produk owner tadi itu story point nya berapa ini nanti tugasnya Scrum Master untuk menerangkan story point dan sebagainya saya gak akan banyak disini waktunya karena terbatas intinya kita harus mengisikan misalkan untuk yang produk backlog ini bagian administrator saya bisa menambah dan mengubah data diri mahasiswa misalkan setelah dilakukan sizing disepakati bahwa itu poinnya 8 misalkan kemudian yang produk backlog berikutnya men-generate itu misalkan agak susah misalkan 12 mengubah ini misalkan 5 nah ini ternyata ada 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 bug gitu yang ditemukan gitu yang kemudian perlu diselesaikan itu misalkan hanya 2 gitu karena mudah gitu ya nah fungsi dari versioning tadi itu bisa untuk mendefinisikan misalkan 3 produk backlog ini itu sebenarnya terkait dengan insani 1.0 gitu ya kemudian yang bug itu itu adalah bugnya presensi gitu nah setiap produk backlog yang disini itu wajib menentukan dia komponen dari apa gitu karena ini adalah produk backlog maka kita kita kasih nama backlog gitu terserah nanti tim mau menamakan apa gitu terserah nanti development tim gitu ya nah misalkan itu misalkan ini kemudian disepakati bahwa 4 produk backlog ini bisa masuk ke sprint secara ukuran dari sprint sebelumnya development tim mampu untuk 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 melahap masih cukup itu untuk melahap 4 produk backlog ini maka dia masukkan dia bisa set gitu goalnya apa sih gitu dari sprint ini misalkan kelola data diri mahasiswa gitu ya goal ini juga dia hanya menuliskan dari produk apa yang sudah didefinisikan dari produk owner gitu nah setelah ini sudah dimasukkan semua nah tergantung nanti kemudian durasi durasi sprint yang dipilih oleh masing-masing tim gitu ya katakanlah misalkan tim memilih durasinya adalah 4 pekan gitu maka untuk menjaga fokus untuk menjaga apa komitmen gitu ya untuk mencapai sprint goal itu di kita itu biasanya kemudian dibagi gitu ya misalkan ini ada 4 gitu kan dijadikan masing-masing sebagai goal per pekan gitu ya tapi itu nanti tergantung sprint durasi sprint yang dipakai oleh masing-masing tim ini adalah goal minggu pekan pertama gitu kemudian ini adalah goal pekan kedua kemudian ini adalah goal pekan ketiga gitu dan ini goal pekan keempat karena mungkin tidak terlalu urgent hanya format tampilan tidak mengganggu proses misalkan gitu setelah setelah ini oke semua gitu setelah oke semua nah teman-teman kemudian bisa memulai sprint gitu ya tekanlah karena ini empat pekan gitu empat pekan empat pekan kalender gitu ya jadi mungkin mulai tanggal 13 kemudian sampai tanggal 1, 2, 3 kemudian eh 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 saya akan tambah tanggal 6 Juni oke bukan ya 1, 2 13 oh iya tanggal 1 1 tahunnya masih gitu oh iya mana yang tadi balikin oke salah mencet tadi oke misalkan itu ya durasinya yang kita pilih nah ini ada beberapa produk biglog teman-teman di 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 dokumentasi sebenarnya sub-task itu atau sub-produk biglog itu di scrum gak ada gitu ya tapi masih memulai issue type oh ini oke nah ada yang namanya sub-task nah ini dijelaskan di dokumentasi bahwa sebenarnya di scrum guide itu gak ada kemudian yang disebut dengan sub-produk biglog gitu ya ini sebenarnya adalah kesepakatan kita saja untuk istilahnya cara kita menyelesaikan sebuah produk biglog itu adalah kemudian dengan memecahnya kepada sesuatu hal yang lebih terprediksi yang lebih ter-estimate karena kan lebih kecil itu kemudian kita memperkirakannya biasanya lebih akurat sehingga ada yang namanya sub-task tujuannya ada ada beberapa hal yaitu membantu anggota development untuk mendefinisikan apa yang perlu dikerjakan gitu untuk menyelesaikan sebuah sprint backlog kemudian ketergantungan selesainya suatu pekerjaan terhadap faktor lain dapat diidentifikasi lebih efektif gitu karena kita mecahnya lebih detail itu kan lebih tergambarkan ketika kita membuat misalkan services generate egg dengan kita memecah lebih kecil itu kemudian kita ada bayangan oh ini perlu data dari domain Y sehingga beberapa ketergantungan terhadap faktor lain itu kita bisa lebih cepat tahunya kemudian pekerjaannya lebih bisa diprediksi kapan selesainya kemudian tidak melewatkan hal-hal sepele dan tetap tercatat sehingga daily log lebih terlihat kemudian akan lebih membantu dalam sprint retrospective karena kita tahu area mana saja yang perlu ditingkatkan karena bicara produk backlog itu adalah sesuatu yang abstrak yang besar tapi bicara subtas itu lebih kecil part-part lebih kecil mungkin dibagi ke front-end ke UX ke back-end ke database sehingga ketika ada masalah di sana menginspeksinya itu lebih mudah oke itu nah silakan teman-teman yang yang tadi sudah teman-teman development team sih yang sudah masuk ke project ini silakan mencoba untuk create subtas itu di beberapa produk backlog ini monggo nanti kita praktek kemudian flow yang harus dilakukan seperti apa kemudian ketika terjadi sesuatu itu harus seperti apa dan sebagainya oh ya dan perlu diingat bahwa subtas ini adalah suatu pekerjaan yang diprediksi selesai itu dalam satu hari dan paling paling lama melesetnya gitu ya melesetnya adalah dua hari ketika lebih dari dua hari maka dia kemudian harus dipecah lagi ke yang lebih kecil lagi yang itu tadi sehingga scoopnya itu bisa terselesaikan dalam satu hari sampai dua hari gitu ya silahkan beberapa teman-teman development team langsung praktek saja bikin subtas di masing-masing masing-masing apa di masing-masing produk backlog gitu ya misalkan kita fokusnya tadi ini adalah pekan goal pekan pertama maka seharusnya yang dikeroyok rame-rame gitu ya yang dikeroyok rame-rame oleh development team adalah produk backlog ini jangan sampai goal-nya di pekan pertama ini tapi ada anggota team kemudian yang justru bekerjanya di sini nah itulah kenapa di daily scrum itu kita penting banget melihat scrum board ini itu adalah untuk menjaga fokus gitu ya bahwa target pekan pertama kita adalah ini maka jangan sampai apa istilahnya kita melakukan pekerjaan di hari itu tidak mendukung tercapainya sebuah produk backlog yang sudah disepakati goal-nya ada di pekan pertama nah ini bebas saja teman-teman misalkan nah yang tugas nanti meng-coaching apa mengiakkan fokus dan sebagainya itu adalah nanti tugasnya scrum master gitu ya bukan product owner gitu ya jadi seharusnya di hari-hari ini di masa-masa transisi kita kejirai yang paling sibuk seharusnya adalah scrum master karena kita punya sekitar 8 tim mungkin 8 tim atau 10 tim yang menggunakan cira sehingga dia harus checking satu-satu ada masalah enggak terkait fokusnya si tim sehingga dia perlu melakukan coaching dan istilahnya pengawalan terhadap terhadap berlangsungnya sprint biar flownya lebih enak mungkin coba dibuat sebuah skenario aja mas skenario ini sama-sama untuk semua orang jadi biar lebih gampang terus ini ada pertanyaan dari mas cepek sini story pointnya enggak dimunculin oke story 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 pointnya ini tadi sebenarnya sudah muncul karena kan story kita tadi kan bicaranya produk backlog dulu gitu ya kemudian ada chasing nah ini yang disebut dengan story point ini yang melakukan adalah teman-teman development team oke berarti silakan ini sudah di di produk backlog yang pertama ya ini beberapa teman-teman sudah memasukkan subtas gitu teman-teman participasinya teman-teman yang lain ya terutama teman-teman yang belum familiar pokoknya entrikan aja apa aja nanti kalau ada error ada salah salah nempatin salah apa dan sebagainya paling tidak tahu kalau itu salah sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama nunggu silakan mas Sikit itu di chat ada mas Afif mas Sikit kok saya nggak bisa login ya terus coba itu tanya ke Iwan user user siapa tadi Afif mas Afif errornya apa password salah kah atau apa ya password incorrect mas misalnya apa ya Afif Afif Pert Corp ya ya oke oke ini sambil streaming loh ya Jadi please Ini sprintnya udah mulai Gimana Chris? Ini yang tampil di screen share saya Bukan browser yang incognito kan? Incognito masih? Waduh, iya nambah Harus pakai ini ya berarti Ini beberapa sudah menambahkan Nah, ketika menambahkan Dituduh, kemudian pengen melakukan di In progress Memindahkan in progress Itu ada beberapa hal yang perlu dilengkapi Sebenarnya didokumentasi di sini juga sudah ada Workflow Nah, ketika Create Issue type Itu ada beberapa hal yang wajib diisi Yaitu field Original estimate sama komponen Jadi ketika membuat ini Original estimate-nya Misalkan ini Siapa yang bikin? Masih B gitu ya Desain tambah data diri mahasiswa gitu Itu diestimasi Karena subtas itu sifatnya Sesuatu yang lebih terprediksi gitu Maka Estimasinya itu tidak Lebih dari Satu hari kita kerja Nah, satu hari kita kerja itu Misalkan kita mulai jam 8 sampai jam 4 Itu adalah 8 jam berarti Nah, sesuatu Sebuah subtas yang kita create Itu seharusnya Estimasi pengerjaannya Tidak lebih dari 8 jam gitu Nah, melesetnya memang Ke hari berikutnya Karena yang namanya estimasi kan Enggak tepat Tapi estimasi yang kita berikan Itu enggak lebih dari 8 jam gitu Misalkan Masih B ini Estimasinya Pengerjanya misalkan 3 jam gitu ya Itu wajib diisi Kemudian Komponen Nah, komponennya Itu juga Wajib Diisi Nah, ini komponennya apa Misalkan Tadi misalkan ada desain Gitu ya Disini ada desain Supporting Belum ada Berarti Bisa ditambahkan UI, UX 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 design Nah, syarat Agar dia bisa Digeser ke in progress Itu adalah Estimasinya Original Dari sini Komponennya itu Harus diisi Kemudian Original Estimatenya juga Harus diisi Baru kemudian Dia bisa Digeser ke In progress Nah, silakan Teman-teman Subtas yang Sudah dibikin itu Digeser ke In progress Terima kasih Sudah Ada yang Belum berhasil Memindahkan Subtasnya Nah, disini Ini kita lihat Ada Ini ya Ada Ada Alert merah Misalkan Anggota member Tim kita itu Ada Empat Kemudian Ada Product Backlog Yang sedang In progress Satu Maka seharusnya Untuk Dalam tujuan Menjaga Fokus Untuk mencapai Scrum value Yang fokus Yang fokus tadi itu Maka Seharusnya Tidak boleh Ada Satu orang itu Mengerjakan Dua progress Dua task Yang statusnya In progress Dalam waktu yang Bersamaan Nah, untuk Mengatur Maksimal dan sebagainya Ini ada Di Configure Itu nanti Setiap Setiap Project Atau Setiap Boardnya Tim itu Beda-beda Nah, misalkan Kita set aja dulu Karena kita ini Agak banyakan Ini ada di Empat puluh Nah, kalau sudah Ada yang Masuk ke In progress Nah, ini Jangan lupa juga Yang backlognya Statusnya juga Di Diubah Karena Oke, ini Sementara Saya Send dulu Ke saya Agar bisa Saya ubah Ini nanti Tergantung Silahkan Salah satu Dari member Development Tim Ketika sudah Ada Sub-tas Yang masukin Progress Maka juga Ini harus Di Start Progress Oke Nah, makanya Status untuk Product backlog Ini Dia sudah berubah Jadi In progress Nah, sini Sudah kelihatan Beberapa Sub-tas Yang masuk Tugas Tugas dari Scrum Master Adalah kemudian Tadi Memastikan Development Tim itu Fokus terhadap Apa yang dikerjakannya Di waktu itu Jadi Jangan sampai Ada dua Sub-tas Dalam satu Orang Yang di Dikerjakan Bersamaan Berarti Dia Tidak fokus Maka ketika Terjadi Misalkan Ada dua Dua Sub-tas Di In progress Bersamaan Misalkan Minta Tolong Siapa ini Aris Kamu Mikin Sub-tas Lagi Yang Dia sifatnya Misalkan Mendadak Ada query Error Sehingga Kamu harus Mengerjakan Itu Coba Bikin Itu Sultas Hmm Hm Sultas Sultas Udah, geser ke in progress. Iya, geser ke in progress. Nah ini Haris ada dua Nah seharusnya Tentunya yang dikerjakan Hanya salah satu Nah yang sedang tidak dikerjakan Itu dipindahkan kemana Itu dipindahkan ke blok Yang sedang tidak dikerjakan Yang harus terpending Nah ini punya Haris Ada yang masuk ke blok Karena dia harus Pekerjaan yang tadinya dikerjakan Itu harus terblok oleh Sesuatu yang datangnya Eksidental gitu ya Karena ada query yang error Sehingga saat itu juga harus Dia betulkan gitu Tapi terkait Masih terkait dengan produk Backlog ini gitu ya Nah itu fungsinya Salah satu fungsi dari blok Kemudian salah satu fungsinya lagi Yaitu tadi Ketika saya bicara subtas itu adalah Sesuatu yang diprediksikan selesai Dalam satu hari Tapi sampai dua hari itu kok Tidak selesai Maka dia wajib pecah Misalkan ini Verdi gitu ya Ini sudah berjalan dua hari Tidak selesai-selesai Maka subtas yang ini Itu harus Dipindahkan ke blok Kemudian Verdi Bikin Bikin subtas baru lagi Yang Yang Skupnya lebih kecil Yang Yang Estimasinya lebih Apa Yang bisa diselesaikan Di Di hari itu Saya contohkan Yang 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 selamat menikmati ini ternyata punyaku ini sampai dua hari belum selesai maka salah satu untuk kemudian kita bisa beradaptasi itu dipindahkan ke 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 blog kemudian saya split ke misalkan saya bikin oke ini belum ada berarti bentar saya bikin bikin subtas baru lagi membuat fungsi tombol generate saya tadi NIK atau NIM yang saya prediksi selesai dalam 4 jam yang ini yang dalam dua hari itu tidak selesai saya pindahkan ke blog kemudian kemudian saya saya split ke yang lebih kecil itu tombol membuat fungsi tombol oke terkait itu ini masukkan blog kemudian yang yang ini saya geser nah begitu kurang lebih fungsional untuk blog atau kemudian intinya kolom blog itu digunakan untuk menaruh bisa bisa permanen atau bisa temporary task yang terinterrupt misalkan kita sedang membuat fungsi tombol generate ini tiba-tiba kita ketika implementasinya ada beberapa algoritma atau code yang kita belum tahu sehingga kita perlu belajar itu bisa menambahkan kemudian menambahkan issue type misalkan ini learning atau kita harus diskusi dengan anggota team member yang lain itu kita bisa pilih dengan yang discussion nah semua penjelasan itu sudah ada di di documentation kemudian silakan teman-teman yang sudah di in progress geser ke ready to test yang lain ada kesulitan nggak untuk create subtask sampai kemudian menggeser ke in progress cek masih ada yang kesulitan untuk memindah-mindahkan kalau untuk yang memakai default workflow-nya jira dia nggak ada constraint apapun geser-geser aja gitu ya nggak ada istilahnya nggak ada constraint yang kita buat apa yang harus wajib diisi dan sebagainya gitu ya oke nah ada beberapa yang masuk ke ready to test gitu nah misalkan ini mas IB ini mas IB ini ready to test nih nah ready to test itu dia harus mengesah mengesah sub-testnya itu untuk dicek oleh anggota team member yang lain misalkan yang sudah di ready to test nah kapan itu di-assign ketika sudah memang siap di-assign misalkan siap di-test misalkan gini services yang ngerjain back-end sudah bikin services selesai sudah lolos uji personal berarti dia kan sudah nggak ngerjain itu dia pindahkan ke ready to test tapi belum di-deploy ke development and environment sehingga belum bisa dites oleh anggota team member maka dipindahkan saja dari in progress ke ready to test tapi jangan di-assign dulu begitu sudah di-deploy gitu ya mungkin kemudian lanjut lagi di hari itu ternyata sangat produktif bisa bikin bisa create bisa develop service sebanyak lima buah gitu ya semua selesai tapi memang belum siap dites belum di-deploy ke environment development sehingga belum bisa dites oleh anggota development team yang lain maka jangan di-assign dulu jadi biarkan saja dipindah dari in progress ke ready to test nah ketika kita melakukan aktivitas deployment pun itu kita juga bikin subtas gitu ya jadi jadi kita jadi kita punya yang gak bisa geser yang mana ya ini ya testing ya oke di testing itu ada satu field lagi yang perlu diisi ini ada beberapa isu tab seperti testing learning sama discussion itu field description nya tidak boleh kosong jadi ketika kita bikin subtas testing itu kita harus mendeskripsikan kita mau melakukan tes apa atau ketika belajar kita apa yang mau dipelajarin gitu kemudian discussion itu deskripsinya diskusi apa yang dilakukan kurang lebih seperti itu nah tiga isu type ini selain dua tadi dua field tadi selain original estimate sama komponen itu juga wajib field description nya diisi nah oke kita balik lagi ke yang di fase ready to test gitu ya yang di ready to test ini misalkan punya mas IP ini sudah siap di detest gitu atau misalnya teman-teman tadi yang teman-teman backend gitu yang hari ini bisa menghasilkan lima service gitu ya kemudian harus melakukan aktivitas deployment itu juga bikin subtas lagi disini nah pilih issue type nya adalah deployment gitu ya karena kadang deployment itu juga memakan waktu gitu nah setelah semua yang di ready to test itu tadi bisa memungkinkan dites oleh teman-teman anggota team member lainnya maka yang punya task ini dia mengassign gitu mas teman-teman yang sudah di ready to test itu silahkan assign ke teman yang lain yang istilahnya nanti ditugaskan untuk mengecek hasil pekerjaannya gitu minggu Asikir? Iya Ini ketika mindang-mindang kita ada historinya enggak ada mas? Ada apa? Story Ada Jadi kalau pengen lihat historinya terhadap task itu Buka saja detailnya Klik-klik Nah disini ada workload Nanti History loh mas Sama aktiviti loh Ah ya aktiviti juga ada Masih ikit aku mau nanya Kalau block itu kan tadi di link isu Itu otomatis ketika link isunya sudah selesai Apakah blocknya akan auto-done Atau harus di JSON manual atau gimana? Iya Semua manual ini Harus digeser manual Oke Coach Jika teman-teman saya testing Itu Dia harusnya bikin sub-task sendiri Atau tinggal lanjutin tasknya temennya Biasanya kan Kayak misalkan dari front-end atau Biasanya front-end habis ngerjain apa Itu sudah jalan Sudah deploy Terus habis itu kan dari Teman-teman yang ngetes itu mulai Testing Untuk testing Dia tinggal melanjutin dari backlog yang ada disini Apa Dia harus Bikin sub-test sendiri Tentang testing Oke Saya lanjutin Ketika di-reddit itu test Dan itu sudah siap dites oleh Anggota team member yang lain Di-SN saja misalkan Siapa yang akan menguji Dan itu harus Orang lain gitu Nah Orang lain yang kemudian dapat Assign gitu kan Misalkan ternyata Selesai deploymentnya sore Atau Itulah kenapa di daily Daily scrum Kita harus Ngelihat scrum board itu tadi Jadi Apakah Kita kemudian Di-assign oleh Teman kita Untuk mengecek Pekerjaannya Nah itu Ketika daily scrum Kita melihat Jangan sampai kemudian Di-reddit itu test itu Numpuk gitu ya Jadi Battleneck gitu ya Kita nggak pernah Aware gitu Bahwa kita harus Ngetes Ngetes kerjaan Orang teman Teman-teman yang Teman Satu tim gitu ya Sehingga disini Numpuk Makanya ketika daily scrum Itu kita lihat Apakah kita Di-assign untuk Mengecek kerjaan Teman-teman yang lain Nah ketika kita Melakukan tes Terhadap Hasil kerjaan Orang lain Maka untuk Menandai bahwa Kita sedang Sedang Melakukan Tes Terhadap kerjaan Orang lain Maka kita Bikin Subtask Dengan issue type Yang namanya Testing Ini misalkan ini Desain tambah data diri Desain misalkan Ke Verdi Maka ketika Verdi Di daily scrum Ngomong Oke hari ini Saya akan Melakukan Ngerjain ABC Dan Ngetes Kerjaannya Mas IB Yang X Apakah Kemudian Untuk Mengetahui Verdi itu Sudah Atau Sedang Melakukan Tes terhadap Hasil kerjaan Mas IB Maka dia Bikin Subtask Subtask Testing Subtask Testing Kemudian Misalkan Tes Design X Misalkan Mas IB Sudah Sudah Nanti yang dicek ABC Dan sebagainya Berarti Mengecek Posisi Tombol Kemudian Mengecek Apa istilahnya Input Input Form Kemudian Nah ini Linknya Ini di Related Saja Related Kemana Misalkan Ke Desain Desain Ini Komponennya Misalkan Testing Kemudian Di Di Prediksi Hanya Memakan Satu jam Masukkan Progres Nah Ini Akhirnya Kan Apa istilahnya Transparansi Atau Keterbukaan Itu Tadi Bisa Tercapai Kita Hanya Melihat Dengan Scrumport Ini Kita Bisa Tahu Oh Kerjaanku Sedang Dites Sama Kerjaan Mas IB Sedang Dites Sama Sikit Sekarang Sedang Ngetes Ini Misalkan Sehingga Ketika Kita Mau Melakukan Istilahnya Monitoring Itu Cukup Melihat Dari Yang Ada Di Sini Nah Ketika Hasil Testing Ini Nah Testing Itu Tidak Perlu Lagi Dicek Oleh Orang Lain Jadi Testing Ini Bisa Langsung Ketika Selesai Saya Selesai Melakukan Testing Maka Saya Bisa Meng Apa Memindahkan Nah Tasnya Selesai Nah Yang Saya Cek Misalkan Ini Ini Tadi Desain Siapa Desain Kagu Dulu Nah Hasil Dari Tes Itu Apakah Ini Need Fixing Atau Kemudian Memang Sudah Selesai Kalau Ternyata Hasil Dari Testing Tadi Itu Butuh Perbaikan Maka Dipindahkan Saja Ke Need Fishing Tapi Kalau Memang Sudah Selesai Maka Dipindahkan Ke Selesai Oke Kerjaan Selesai Nah Flow Selesai Sampai Disitu Untuk Yang Subtas As Simple As Dead Intinya Sebenarnya Apa Yang Di fase Di fase Ini Tidak 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 Filosofi Using Progress Board Yang Kita Kemudian Dulu Harus Nempel Di Layar Laptop Itu Digantikan Dengan Kart Pekerjaan Yang Ada Di Sini Sehingga Semua Orang Bisa Tahu Siapa Sedang Ngerjain Apa Kemudian Apa Apa yang Dikerjakan Itu Apakah Menunjang Menunjang Kemudian Apakah Disana Ada Member Yang Nilai Value Dari Fokus Itu Tidak Tercapai Di Scrum Board Ini Sampai Disini Ada Disini Tadi Ada Tas 0 Ternyata Di Pertengahan Pengerjaan Kita Ada Tas 0 Ini Misalkan KDF IT FEI Minta Di Importkan Data Persensi Pegawai Yang Kemudian Dia Sampaikan Ke PO PO Itu Yang Kemudian Nanti Menghitung Apakah Ini Urgent Kalau Misalkan Tidak Tak Kerjain Di Sprint Ini Apakah Kemudian Mengakibatkan Terganggunya Bisnis Proses Atau Adakah Kerugian Yang Kemudian Muncul Cost Of Delay Ketika Itu Tidak Masukkan Ke Sprint Nah Yang Bertugas Untuk Ngitung Memutuskan Bahwa Ada Istilahnya Interrupt Masuk Ke Sprint Atau Enggak Itu Adalah Product Owner Misalkan Ternyata Ini Kalau Enggak Dimasukkan Hari Ini Padahal Besok Ada Audit Sehingga Ada Cost Of Delay Ketika Kita Enggak Enggak Kerjakan Maka Tas Nol Ini Digeser Saja Ke Sprint Kemudian Diisi Lagi Dia Terkait Misalkan Terkait Versioning Yang Presensi Nol Kemudian Komponennya Apa Ketika Idealnya Itu Masuk Kayak Gini Itu Ada Di Daily Scrum Jadi PO Itu Kan Enggak Wajib Hadir Di Setiap Daily Scrum Ketika Kita Sudah Scrum Berjalan Dengan Baik Untuk Kondisi Saat-saat Ini Di Transisi Alangkah Baiknya Kemudian PO Hadir Di Daily Scrum Nah Ini Ketika Daily Scrum Ngomong Ke Team Ini Ada Interrupt Ada Stakeholder Kita Minta Untuk Di Importkan Data Ke Database Kita Nah Ini Perlu Dilakukan Sizing Lagi Sizing Lagi Itu Dilakukan Oleh Development Team Development Team Nah Bicara Scrum Itu Bicara Bukan Orang Per Orang Jadi Bicara Makanya Scrum Itu Ada Tiga Rule Scrum Master Development Team Sama Product Owner Development Team Itu Bicaranya Adalah Kita Kita Itu Adalah Di Lingkungannya Development Team Bukan Kemudian Ini Kerjaannya Masih B Ini Kerjaannya Takin Atau Ini Kerjaannya EGNO Atau Kerjaannya Siapa Ini Kerjaannya Kita As Team Jadi Ketika Product Owner Datang Hey Team Ini Ada Pas 0 Harus Masuk Di Sprint Hari Sprint Saat Ini Kalau Bisa Dikerjakan Hari Ini Ini Pas Daily Scrum Silahkan Disizing Disizing Sama Team Misalkan Import Mudah Masukkan Saya Dua Nah Begitu Kurang Lebih Flow Setelah Ini Selesai Semua Ini Karena Belum Selesai Ada Ini Coba Bisa Digeser Semua Sehingga Kita Bisa Nanti Complete Sprint Yang Ada Di In Progress Sama Ready To Test Ini Silahkan Saling Meng-assign Aja Cek Tidak 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 Oke ini punya coba ini Haris-Ris yang dituduh pindah Riz Cek teman-teman Are you there? Yes Sholat mungkin Masih Itu kan kalau di situ kan ada versioning kan itu tadi Terus kita punya produk lebih dari Misalnya kita punya produk lebih dari satu Terus versioningnya ya Nama produk terus versioning Ya karena kita kan konsepnya ini project ini kan satu domain kan Dalam satu domain dia punya banyak produk gitu Nah itu Bikin nama sama versi berapa Bikin nama produknya apa sama versi berapa yang sprint itu pengen dicapai gitu ya Nah ini di versioning tadi nih kita cek Nah ini kelihatan nih bahwa di presensi 1.0 itu ada dua isu gitu ya Yang masih dituduh kemudian insani ada tiga isu yang sedangin progres satu dan sebagainya Nah ini kita bisa lihat dari sini juga Oke sembari Kalau saran saya sih gitu Itu yang saya lakukan di tim saya Jadi ada produk kemudian versi berapa gitu ya Sembari teman-teman ini mindahin ke dan gitu Nah balik lagi ke PO gitu ya PO itu seharusnya nggak dipusingkan dengan urusan ini PO ya seharusnya fokus ke measurement dan sebagainya Memaksimalkan value dan sebagainya gitu ya Jadi jangan sampai PO justru tersandera dengan catat-mencatat ini gitu Apa yang terjadi di sini terkait apakah work progressnya itu nanti melenceng dari nilai kemudian dari pilarnya scrum Itu adalah tugasnya scrum master nanti yang mengcoaching gitu ya Nah kemudian apa ya manfaat yang bisa diambil dari oleh PO dari scrum board ini Ini contoh yang dari ini ya tadi Di sini kan It is here to analysis the workflow dan sebagainya gitu kan Karena kita online sehingga digital gitu Tercatat story-nya dan sebagainya Nah SPO itu bisa kemudian Misalkan dengan cara melihat ini itu kok cukup Membingungkan gitu ya Nah PO itu bisa bikin Sebuah dashboard gitu Yang dia bisa untuk memantau Pekerjaan-pekerjaan Nah ini contohnya di HCM gitu ya Jadi teman-teman HCM hari ini Ini namanya kan daily task progress Terus siapa ngerjain apa mana yang sudah ready to test Kemudian yang masih in progress gitu kan Ini kelihatan siapa yang kemudian Satu orang ngerjain dua pekerjaan gitu ya Ini mana yang sedang dikerjakan Itu kelihatan gitu ya Sehingga Scrum Master bisa mengakses ini gitu Melihat Memantau Teman-teman Kemudian Mana sih yang masuk ke blog Hal-hal apa aja Kemudian yang Apakah itu mengganggu sprint goal atau enggak gitu ya Sehingga Product owner itu Bisa cepat Melakukan inspeksi dan melakukan adaptasi gitu ya Karena misalkan yang masuk blog itu enggak Enggak mengganggu sprint goal Nah it's okay gitu ya Kemudian kalau dia pengen lihat statistiknya gitu ya Bagaimana si development team Untuk menyelesaikan product backlognya itu Ada berapa to do kemudian Yang in progress berapa Yang selesai berapa gitu ya Kemudian memantau Backlog progressnya Product backlognya gitu ya Nah seperti ini Kok ini in progress semua nih Nah Seperti ini kan nanti product owner bisa Ngomong ke Scrum Scrum Master Ini timku kok In progress semua Padahal misalkan sudah pekan ketiga Saya khawatir Nggak ada value yang bisa saya deliver ke Stakeholder gitu ya Berarti ada Ada yang nggak fokus gitu Ketika di Di goal pekan pertama Misalkan gitu ya Seharusnya kalau Apa Tadi Komitmennya gitu adalah Menyelesaikannya adalah goal pekan pertama Maka Selain goal pekan pertama Seharusnya masih Masih dituduh gitu ya Kalau ini in progress semua Berarti ada fokus yang terpecah Nah itu nanti tugasnya Scrum Master Yang kemudian Mengcoaching Nah product owner Untuk Memen tracking gitu ya Progress Product backlog yang sedang dikerjakan Development team itu Itu bisa membuat Dashboard gitu ya Itu teman-teman Teman-teman product owner itu bisa Masuk ke dashboard Kalau defaultnya kan ada sistem dashboard Itu ya Itu bisa create sendiri Beberapa query Untuk membuat Monitoring-monitoring Seperti ini Sudah Saya sertakan di ini ya Di JGL Knowledge for monitoring gitu Jadi PO itu nanti hanya Belajar untuk Misalkan mau gitu ya Mau memantau dari scrumport Misalkan gak cukup dari Yang ada di Yang ada di sini Dia bisa bikin Customized dashboard gitu ya Sehingga misalkan bisa lebih memudahkan Sehingga ketika ada Hal-hal yang mengganggu Agility gitu Untuk mencapai terjadinya agility Dan mengganggu Tercapainya Produknya si Product owner Product owner bisa Segera melakukan inspeksi Kemudian dia bisa Melaporkan ke Scrum Master bahwa Development team ada Seperti ini Tolong di Coaching gitu Itu dari Sisi Product owner gitu ya Oke Ini sepertinya Haris sholat ya Oke ini biar lebih cepat saja Yang punya Haris Saya hapus dulu Biar kita bisa Gimana mas? Oh Ini kamu send ke siapa ya? Ini loh Yang ini digeser Reporter Yang ini Yang ready to test ini Digeser ke Dan atau kemana gitu Biar Oke Ini Afif Afif Ya Itu yang Detail data mahasiswa Di Pindah ke Dan dulu aja Tapi Yang perlu diingat Ketika kita Melakukan tes Terhadap pekerjaan teman Satu tim Kita juga harus bikin Satu subtas Yang namanya testing ya Itu sudah Juga sudah ada Di dokumentasi Di sini gitu Riz Bidahin semua Riz Oh semua Oke Iya Semua di Ini 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 Yang Yang belajar Mikroservice Ini Oke Nah Ketika sudah selesai Semua seperti ini Maka Tim Tim Boleh Menginisiasi gitu ya Bahwa Sudah gak ada lagi Subtas Di ready to test Maupun di in progress Berarti Product backlog ini Siap Dilakukan UIT Nah ini ready for testing Dia pindah Nah misalkan dia Send ke Salah satu Untuk Untuk Memanage Itu Product backlognya Rita Rita ada gak Riz Ada Oke Nah Ketika product backlog ini Sudah ready to test Maka Development team Bisa melakukan UIT sendiri Atau Kalau misalkan Itu masih ada Di development Apa Development Environment gitu ya Atau Misalkan sudah Di staging Atau di production Dia kemudian bisa Menginisiasi Melakukan UIT Ini dia Tambah disini nih Tambah disini Untuk melakukan UIT UIT Melakukan Melakukan Tambah dan ubah Data Kiri Oke Ini dimasukkan juga ke Sprint Tapi dia Tapi dia gak Butuh Apa Gak butuh Gak butuh Gak butuh Apa namanya Story point Gak butuh story point Nah Hasil dari UIT ini Itu yang kemudian Menjadi dasar Apakah product backlognya Ini sudah done Itulah kenapa Definition of done Itu hadirnya Dari development team Seperti itu Misalkan Sudah dilakukan UIT Dia kasih Descriptionnya Dan sebagainya UITnya Sudah dilakukan Hasil dari UIT itu Untuk menentukan Apakah Si Product backlog ini Sudah selesai Atau masih need fixing Read pindahin Read Yang Apa Product backlog ini Kedan gitu Misalkan sudah selesai Sudah Oke Ternyata Sampai Sprint selesai Development team itu Hanya Misalkan Hanya berhasil Menyelesaikan Satu product backlog Selebihnya Belum Belum selesai Nah setelah selesai Kita lakukan Sprint review Kita review Bagaimana Sprintnya berjalan Dan sebagainya Itu nanti Biarkan Scrum Master Yang menerangkan Apa Sprint review Nah Setelah Sprint review Selesai Maka Scrum board Yang ada di sini Sprintnya diselesaikan juga Dengan melakukan Complete Sprint Subtask On the following issue Masih ada Dan sebagainya Terima kasih. 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 Maka di sini tampil ada create retrospective. Nah ini sudah terintegrate dengan confluence. Terima kasih. 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 dan create. terima kasih. Okay. terima kasih. terima kasih. Okay. terima kasih. sehingga kolaborasi konflensi dan jira bisa kita lakukan itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan mungkin ada pertanyaan cukup sepertinya teman-teman saya tanya boleh silah silah